Hai semua ketemu lagi kali ini aku akan membuat sarapan super simple dan enak untuk anak-anak mau tahu cara buat dan bahannya saksikan terus ya sampai selesai tapi sebelum itu jangan lupa subscribe tekan tanda loncengnya like dan komentarnya ya siapkan tiga siung bawang peti lalu geprek dan cincang halus lalu siapkan satu siung bawang bombay belah dua lalu potong-potong sesuai selera kemudian siapkan nugget lalu goreng hingga matang selanjutnya panaskan sedikit minyak lalu tumis bawang putih dan bawang bombay hingga wangi lalu tambahkan kurang lebih 1 sendok makan saus tiram kurang lebih 1 sendok makan saus tomat boleh pakai saus sambal ya disini aku nggak pakai soalnya anak-anak nggak terlalu suka pedas disini juga sudah disiapkan sayuran beku atau kalau nggak punya bisa pakai potongan wortel buncis dan sipilan jagung yang segar kalau nggak punya sayuran pun nggak papa cuman pakai bawang putih dan bawang bombay aja udah cukup kemudian tambahkan garam gula pasir lada bubuk dan kaldu bubuk secukupnya di cek ya rasanya kalau kurang asin atau kurang manis bisa ditambah tambahkan kurang lebih setengah gelas air untuk mematangkan sayurannya tumis hingga airnya berkurang dan sayur sudah matang kemudian masukkan manjatnya aduk hingga tercampur merata jika sudah tercampur rata matikan kompor sajikan deh nah sudah jadi sarapan simpelnya enak dan praktis sekian dulu video kali ini semoga bermanfaat jika suka jangan lupa subscribe like comment share jangan lupa tekan tanda loncengnya ya sampai jumpa di video selanjutnya daaah bye 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 bye